Hai ada yang baru masuk sih Mazda CX-7G mewah ada auto buat cuci Hai wazir buat lampu sepian juga retrek Hai Oke Sandraw Serga mewasi Banyak fiturnya Nanti kita Kopas apet puntasi Yuk 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lancar-lancar Jaya ji Semoga panjen dengan semua yang Menonton video ini diberikan sekir bagas waras Diberikan totot itu terpulripe Urusan lancar tabungan Cepat terkumpul dan barokah Melimpah amin amin Ya Allah berlalamin Oke ji pada kesempatan hari ini Ada yang Baru masuk Mewah Canggih Fiturnya banyak Mazda CX7 Tahunnya 2011 Untuk kondisi ini Insya Allah mobilnya siapkan pakai Mulai pajaknya juga Hidup Bodinya juga Masih full original Ori-ori Ori-ori Interior Masih juga bawaan Seperti ini Banyak tombolnya Nanti Untuk gunanya seperti apa Kita jelaskan satu persatu Ada juga Sunroofnya Semua serba elektrik Nah seperti ini sih Oke Mazda CX7 Banyak fiturnya Kebetulan Yang punya juga Perawatan Perawatan Mulai oli Oli Juga plat nomornya Juga dibuat Yang keren Seperti ini sih Oke Tidak selama-lama Kita review Mulai dari Bodi Insya Allah Kero Bodi Masih banyak Ori Kategori Ori Tidak ada Bekas laka Kropos Banjir Dari depan Belakang Tidak ada Masih seperti ini Catnya Kalau kita Catnya Kalau kita dekatkan Seperti ini Masih Kategori Ori-sinil Cat Kalau masih Ori-sinil Dipandang Masih Seperti Nyekong Jeru Apa istilahnya Masih berkaca-kaca Tapi Tidak kasar Masih Di dalam Kacanya Oke Tahunnya 2011 Lampu-lampunya Juga Masih Elegen Lampu-lampu Dalam Lampu Tembak Proji Seperti ini Voklamp Juga Menyala Hidup Oke Damper Baper Juga Masih Utuh Seperti ini Oke Masih Utuh Sabungan Baper Juga Masih Rapi Kanan Dan Kiri Seperti Biasa Masih Rapi Kanan Dan Kiri Kemudian Gak ada Yang pecah Juga Gle-gele Utuh Gak ada Yang pecah Logo-logo Juga Utuh Lampu Lampu Klam Juga Gak ada Yang pecah Juga Headlamp Juga Aman Gak ada Yang pecah Kemudian Untuk Kaca-kacanya Masih Bawaan Semua Belum Ada yang Diganti Seperti ini Masih 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 Dengan Logo-nya Masda E6 Masda E6 Seperti Seperti ini Oke Di belakang Di belakang pun Masih Kacanya Juga Bawaan Semua Masih Bawaan E6 Lampu 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 Kemudian Untuk Bagian Sebelah Kanan Pun Terlihat Kaca-kaca Juga Gak pernah Ada yang Diganti E6 E6 Semua Punya Masda Seperti ini Terus Kaca Kanan Kiri Masih Rapi Masih Rapi Seperti ini Harus Masih Rapi Terlihat Masih Rapi Semua Oke Untuk Tampak Luar Seperti itu Untuk Bandan Juga Masih Tebal Seperti ini Masih Tebal Iya Oke Tidak usah Kelamaan Untuk Kondisi Tampak Tampak Luar Masih Banyak Ori Orinya Juga Gak ada Yang Bekas Selakan Naba Kropos Kena Banjir Insya Allah Kalau Menurut saya Tidak ada Oke Untuk Bagian Dalamnya Oke Kemudian Kita Cek Untuk Bagian Pintu Pintu Masih Dengan Biasa Silennya Terus Bagian Bawah Juga Gak ada Yang Kropos Oke Kemudian Masih Silenan Juga Semuanya Gak ada Yang Kropos Juga Bagian Pintu Belakang Pun Masih Dengan Silennya Bawaan Originalnya Seperti ini Terus Masih Dengan Silennya Juga Gak ada Yang Kropos Kita Pastikan Untuk Pengecakan Yang Detel Seperti ini Masih Silenan Dari yang Kropos Pertanda juga Aman Belakang Juga Masih Silenan Pertanda Seperti ini Masih Dengan Silennya Masih Pertanda Gak pernah Nabat Dari depan Penter Aman Kanan Dan Kiri Juga Aman Tidak ada Bekas Mencerigakan Oke Untuk Pengecakan Pintu Seperti Biasa Sudah Kita Jelaskan Dengan Detail Oke Kita Masuk Ke Sesi Interior Ya Interior Melah Sekali Seperti ini Semua Serba Otomatis Sebagai Tombol Digital Ya Dashboard Utuh Dashboard Ya Utuh Gak Ada Yang Proto Kalau Pecah Masih Bawa Semua Oke Sandrup Juga Masih Bawa Sandrup Juga Lengkap Lampu Lampu Masih Nyala Semuanya Oke Untuk Bagian Belakang Seperti Ini Gak Sama Dengan Yang Di Depan Seperti Ini Jog 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 Untuk Mobil Mobil Sekelas Mazda Seperti ini Airbag Nya Emang Banyak Airbag Yang Di Dalam Jog Ini Ada Lagi Airbag Yang Di Apa Yang Namanya Di Pilarnya Di Steernya Juga Ada Mungkin Di Desk Juga Ada Banyak Fitur Sekali Untuk Mazda Ini Seperti Ini Puas Sekali Lampu Lampu Juga Yang Belakang Ada Sendiri Lampunya Seperti Ini Lampu Lampu Juga Masih Hidup Untuk Interior Dari Belakang Tuk Tuk Mewah Juga Seperti Mewah Ini Kalau Nanti Ada Barang Yang Dibawa Besar Kita Bisa Gulung Saja Seperti Ini Dia Akan Menggulung Jadi Ringes Seperti Ini Nanti Kalau Saat Kebutuhan Barang Yang Terlalu Besar Kita Bisa Lipat Jatunya Kita Ditarik Tuasnya Seperti Ini Kedepan Juga Bisa Seperti Itu Oke Untuk Bagian Bagasi Yang Belakang Bawah Kita Buka Sekalian Ini Tempat Penyimpanan Rodanya Di sebelah Ini Banyak Rada Yang Teropos Ini Juga Dan Bawaannya Masih Disimpan Dengan Tapi Dengan Kunci-kunci Bawaannya Oke Oke Kita Coba Masuk Kita Stutter Oh Plak Kompornya Bagus Cantik Kita Coba Masuk Kita Coba Video-video Kita Stutter Yuk Seperti Ini Ini Pakai Kunci Weerless Seperti Ini Ya Kailas Mobilizer Kita Stutter Dulu Oke Untuk Mesin Masih Seng Oke Yang Saya Masuk Seperti Ini Semuanya Serba Digital Seperti Power Window Power 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 Window Power Semuanya Aman Oke Seperti Cok-cok Ini Juga Naik Turun Ini Ini Untuk Sandaran Kalau Dibuat Agak Setelan Nyantai Oke Pakai Tombol Seperti Ini Oke Untuk Misal Kurang Naik Atau Kurang Turun Kita Pakai Yang Ini Kalau Terlalu Banyak Kita Kembalikan Lagi Hanya Menggunakan Sentilan Jari Semuanya Bisa Diatur Seperti Ini Semuanya Sebat Canggih Seperti Ini Untuk Mobil Mazda Semua Tombol Seperti Ini Oke Kalau Kurang Maju Kita Majukan Lagi Kalau Kurang Mundur Kita Mundur Kan Lagi Seperti Ini Bisa Kita Atun Oke Untuk Yang Tombol Seperti Ini Pengangat Untuk Jok Jok Ini Dalamnya Ada Penghangat Kalau Misal Daerah Kalau AC Terlalu Dingin Jok Yang Nanti Hangat Membuat Badan Kita Hangat Oke Kemudian Ada Seperti TPS Seperti Ini Kalau Di Medan Licin Kita Normal Seperti Ini Paling Panel Sangat Lengkap Sekali Bisa Menunjukkan Berapa Speednya Berapa Yang Kita Injinkan Atau Berapa Derajat Berapa Celsius Untuk Kedinginan AC Bisa Kita Atur Digital Seperti Ini 21 20 19 18 Terserah Pilihannya Kemudian Sensor Atlet Juga Ada Di Sini Berikut Dengan Kameranya Kita Coba Yuk Kita Coba Oke Seperti Ini Oke Di belakang sana Terlihat Dari Kameranya Oke Kita Target Lagi Semua Ini Ada Terus Sunroof Sunroof Kita Coba Bisa Kita Buka Kita Tutup Kalau Diperlukan Oke C Terus Bisa Yang Untuk Sudutnya Saja Belakang Kita Angkat Naik Oke Seperti Oke C Lanjut Lagi Oke Sliding Oke Aman Lampu Lampu Siap Sunvisor Masih lengkap Ada Semua Berikut Dengan Cermin Ada Lampunya Per Satu Satunya Pakai Jensor Rupanya Dia Dihidupkan Tidak Nyala Oke Oke Kita Tentu Untuk Agar Lebih gelap Gelap Mobil Silahkan Langin Cerah Dibuka Saja Tap Tap Fungsinya Fungsional Seperti Biasanya AC Kita Hidupkan Ini Sudah Terasa Hangat Ada Penghangat Untuk Jot Kanan Kiri Juga Ada Kalau Dihidupkan Silahkan Ini Sudah Terasa Hangat Di Tempat Duduk Saya Oke Oke Banyak sekali Tombol-tombol Lalu Bisa Googling Quiz Untuk Menyantarkan Ban Kalau Di Medan Atau Di Speed Yang Tinggi Oke Untuk Lampu-lampu Semua Hidup Lakson Hidup Semua Fiturnya Banyak Metriknya Juga Responsif Insyaallah Puas Pakai Mobil Ini Sekelas Mobil Lexus Kalau Pakai Innova Juga Masih Nyaman Pakai Ini Mas Si Mobil Ini Juga Masih Dengan Service Record 2024 Di Kilometer 184 Nanti Sementara Ini Kilometer 177 Tujuan Masih Lama Oke Silahkan Yuk Kita Cari Tahu Mesinnya Seperti Apa Oke Masihnya Halus Halus Sekali Masih 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 Kering Pake Turbopuller Ini Turbopuller Turbopullernya Sana Turbopullernya Seperti Kisih-kisih Itu Turbopuller Mas Menambah Speed Akselarasinya Jadi Nyaman Oke 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 Fitur yang lainnya Kita coba Ada Free track Seperti ini Oke Semua fitur Lengkap Nanti Bisa Googling Untuk menambah Pengetahuan Yang penting Kita sudah review Untuk kondisi Mobilnya Insya Wah Tidak Mengecewakan Tampilannya Jika Oke Kita Pastikan Tidak ada Bekas Laka Banjir Atau Kropos Nabak Depan Belakang Kaca-kaca Juga Masih Utuh Kita Tutup Oke Lampu-lampu Lampu-lampu Kita Lampu-lampu Belakang Tidak Tidak Lampu Sepian Seperti ini Kanan-kiri Hidup Lampu besar Headlamp Poclamp Semua hidup Tinggal Pake Oke Terima kasih Telah menonton video Saya Sampai Ketemu lagi Dengan Video Yang baru Lagi Untuk Mazda CX-7 Tahun 2011 Seperti ini Terjual dengan Harga 132 Juta Oke Terima kasih Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lancar Lancar Saya Amin Amin Semangat Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih